Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya apakah udah ngopi hari ini kalau belum ngopi ada baiknya kita ngopi dulu buat kopinya sekarang juga hehehe saya sandi arifir manja sebagai salah satu peserta graduate trainee batch 6 di di bagian paper dan penampakan saya di PT CW kimia dan kelompok saya saat ini adalah akasia sini saya akan memberikan beberapa materi kepada kalian baik pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai uproach system jadi one of topicnya adalah pertama adalah definisi dan tujuan dari uproach system yang kedua adalah bagaimana proporsi bahan pada uproach system dan yang ketiga adalah equipment di atau perawatan di uproach system kita bisa lihat bahwa uproach system adalah pada gambar ini adalah social polisi jadi untuk set untuk social polisian atau operasi sistem itu adalah persiapan bahan untuk pembuatan kertas sebelum masuk ke proses forming itu performing pertama adalah pada box lalu dari uproach system itu terdiri dari mixing dan machine chest while silo dan juga screening nah tujuan dari uproach system ini sendiri adalah untuk melakukan pengencetan stok hingga yang diinginkan headbox untuk targetnya biasanya 0,8-105% jadi stoknya masuk ke headbox ini cukup encer dan untuk memberikan kestabilan stok untuk headbox supaya tidak ada variasi stok di headbox yang bisa mempengaruhi informasi dari kertas tersebut lalu adalah mengurangi serpian serta kontaminan dari stok seperti serpian kotoran udara yang masuk ke headbox lalu mempertahankan campuran pulp yang seragam pada headbox nah ini adalah gambaran uproach system jadi yang pertama adalah pada mixing chest dan machine chest dimana disini untuk persiapan bahannya untuk pencampuran bahan kimia dan juga berbagai macam serat dan selanjutnya adalah di wire selo dimana stick stok nanti akan di encerkan dengan whitewater dari sisa wiring lalu ada sentry cleaning atau untuk membersihkan stok tersebut dari kotoran-kotorannya darator untuk menghilangkan kadar udara dari stok lalu ada screening untuk memisahkan kembali material-material yang memiliki ukuran lebih besar daripada fiber dan ada pencampuran di reta mixing sendiri sebelum masuk ke headbox baik yang pertama kita akan masuk mixing chest dan mixing chest kita bisa lihat bahwa mixing chest ini biasanya berbentuk sangat besar dan untuk mencampurkan berbagai macam pulp filler atau bahan-bahan kimia lain untuk persiapan pembuatan kertas kita bisa lihat disini misalkan disini ada record stock atau group dari grup-grup RF pulp atau fiber pulp misalnya panjang SF pulp atau short fiber pulp misalnya panjang di sini kita bisa lihat untuk angka-angkanya misalkan targetnya ada 94% dan 6% dari short fiber dan non-fiber lalu wetbroke dan drybroke ada 7% dan juga 17,46% bila brok berasal dari proses sendiri maka dalam brok kebih dari campuran short fiber dan non-fiber yang proporcioninya sama nah kita bisa lihat disini untuk penentuannya itu biasanya menggunakan dryflow bagaimana dryflow adalah flow dari setiap bahan yang ada di yang akan masuk ke mixing chest dan dikali dengan konsistensi seperti itu kita bisa lihat misalkan wetflow untuk yang pertama adalah 207 meter per sekund dimana nanti dia akan dikali dengan konsistensi 4% hingga dryflow nya adalah 8,3 kg per sekund kita bisa lihat bahwa untuk menghitung proportioning pada brok misalkan diproporsioning pada mixing chest misalkan pada brok totalnya adalah 10% wetbroke, drybroke 10% dikodak diinginnya 10% berarti totalnya 30% berarti untuk short fiber dan long fiber yang dari fresh pulp dari virgin pulp itu sebesar 70% begitu nah kita bisa menghitung misalkan disini kita menginginkan NPKP nya sebesar 10% ya di targetnya NPKP berarti untuk proportionnya sendiri kita mengurangi 70 per 60 per 70 kali 100% atau bisa ditulis 10% ini 10 di per 70 kenapa kok 70 karena ini adalah jumlah dari LPKP dan NPKP yang terdapat pada akual itu 14 persen nah untuk LPKP sendiri berarti menghitungnya adalah dengan cara menghitung ini 90 persen karena targetnya 9 persen maka nanti cara menghitungnya adalah dengan 60 ini ya dari 60 per 70 kali 100 persen didapatkan dari ini dari semua angka ini 100% dikurangi dengan 10 persen 30 persen dan juga 40 persen ini nah ada beberapa kesalahan yaitu menetapkan set NPKP pada proportion tetap misalkan pada 10 persen untuk mendapatkan NPKP 10 persen pada akualnya misalkan disini NPKP nya kan 10 persen tapi di proportionnya tetap 10 persen sebenarnya ini hitungan yang salah karena seharusnya proporsi disini itu mengikuti dari jumlah jumlah total semuanya bila tetap di set 10 persen maka dikhawatirkan bahwa proporsi dari fiber ini tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti itu jika kesalahan tersebut dilakukan biasanya akan terjadi fluktuasi gravatur pada headbox dan form injection kita akan berlanjut ke wire silo dimana wire silo yang pertama adalah konvensional wire silo dan yang kedua adalah flunk wire silo jadi pada konvensional wire silo ini sendiri kita bisa membagi menjadi tiga bagian pertama adalah air removal zone dimana ini untuk menghilangkan kadar udara yang ada pada stok ini jadi untuk wire silo sendiri ini mempermudah kinerja dari dehaeraton lalu yang kedua adalah storage zone dimana di storage zone ini untuk menampung whitewater dari wire serta menyerangkan konsistensi dan untuk bagian ketiga yaitu mixing zone untuk mencampurkan dari tick stock yang dari mixing charge itu dengan air dari wire silo nah kita bisa lihat bahwa di konvensional wire silo itu penghilangan dari kadar udaranya itu agak tidak efisien karena disini banyak turbulensi yang terjadi disini untuk saya sendiri itu dibiarkan overflow supaya konsistensi di dalam storage zone ini tidak berubah terlalu banyak karena jika konsistensi berubah terlalu banyak maka akan berpengaruh pada konsistensi stock secara keseluruhan dan nanti akan berpengaruh pada kuatitas kertas kita bisa lihat bahwa disini ini adalah sebaran dari bahan-bahan yang ada di wire silo di bagian tengah ini airnya terkumpul tapi di bagian pinggir-pinggir kita bisa lihat banyak material lain yang lebih padat daripada air dan apabila konsistensinya tidak dijaga maka akan menyebabkan pencampuran dari material-material tersebut pada stok di air di white water tersebut lalu yang kedua adalah flume wire silo permasalahan pada wire silo konvensional adalah di tahap penghilangan dari kadar udaranya sementara untuk di flume wire silo sendiri itu kita menggunakan tahap dari rim full zone yang memiliki luas yang lebih landai dan area yang lebih lebar itu supaya nantinya udara itu lebih mudah keluar dari stok seperti ini lalu jumlahnya sirkulasinya itu minimum dan juga dilusi titik stok lebih efektif nah akan tapi disini kelemahannya adalah pada kapasitasnya yang rendah tidak seperti pada wire silo konvensional akan tapi disini kita bisa lihat bahwa distribusi konsentrasi atau konsistensi dari white waternya lebih seragam dari ujung sini hingga ke bawah kita bisa lihat bahwa white water yang berwarna biru ini tersebar secara merata tidak banyak perubahan warna disini disini ada perubahan warna karena bernyapur dengan tik stok dari CKS pola alirannya lebih uniform daripada konvensional wire silo dan pada flume wire silo ini sebenarnya bisa menghemat biaya karena dia tidak memerlukan peralatan tambahan seperti di aerator untuk menghilangkan kadar air pada eh kadar udara pada bahan pada stok seperti itu nah untuk pencampuran dari wire silo sendiri itu kita bisa lihat bahwa tik stok masuk dari sini dan air dari sini akan bercampur pada bagian mixing ini dan selanjutnya akan disalurkan ke cleaner plant pada cleaner plant pada sambungan menuju cleaner plant disini ada pipa dimana di dalam pipa tersebut ada mixer statis bedanya mixer statis dengan mixer misalkan agitator itu adalah disini mixer tidak bergerak dengan motor akan tapi dia akan membuat campuran tik stok dan juga whitewater akan bercampur secara merata seperti ini karena campuran tersebut akan mengikuti aliran dari mixer dan disini kita bisa lihat bahwa pencampurannya akan merata seiring dengan berjalannya lalutan dan mixer oke akhirnya kita menuju ke cleaner plant nah cleaner plant ini adalah bagian digunakan untuk membersihkan impurities yang bisa mengganggu pelancaran yang pertama adalah hydrocyclone dimana pada hydrocyclone ini adalah untuk misalkan berdasarkan ukuran partikel dari densitas, masa seperti itu dan ukurannya dan bentuknya kita bisa lihat bahwa di dalam hydrocyclone itu ada gaya yang bekerja dimana yang pertama adalah gaya sentripetal dia mengarah ke titik pusat petaran kita bisa lihat bahwa yang berupa pengaruh sangat besar adalah masa dan juga percepatan nah selanjutnya adalah gaya sentrifugal dimana gaya sentrifugal adalah gaya yang menjauhi dari titik pusat petaran baik nah disini yang mempengaruhi gaya tersebut adalah masa dan kecepatan putarannya dibagi dengan radius dari tempat putarannya itu sendiri peraturan peraturan yang lebih besar adalah pada masa peraturan yang tersebut kita bisa lihat bahwa pada apabila masa partikel semakin besar maka gaya sentrifugal semakin besar dan material-material yang lebih berat akan menjauhi dari titik pusat pusaran dari gaya tersebut misalkan plastik dia lebih lebih berat daripada fiber sehingga dia akan membentur dinding dari hydrosyver dari itu ini adalah beberapa contoh masa jenis dari beda kita bisa lihat bahwa pasir itu kalah berat dari lokam ada berbagai macam disini dan diklasifikasikan sebagai benda berat dan juga pendaringan yang dibuat menjadi dasaran perbandingan adalah flow dari air dimana flow air apabila lebih besar dari air atau lebih dari 1.0 itu benda berat apabila kurang dari 1.0 adalah pendaringan baik untuk kecepatan putaran ini tergantung pada flow dan juga tekanan yang ada di hydrosyclone untuk jari-jari itu agar kita bisa menghasilkan gaya centrifugal yang lebih besar maka jarinya harus diperkecil supaya dia tidak terlalu banyak area perbutarnya seperti itu ini kita bisa lihat di sini ini adalah contoh dari sentri bagaimana dari dalam cleaner itu sebuah bahan bisa terpisahkan dari pengkotornya dari pengkotornya di sini ada vortexnya ya kita bisa lihat bahwa yang berat akan membentuk dini dan akan jatuh ke bawah seperti ini nah ini yang bagian bawah adalah reject dan yang bagian atas adalah accept oke baik kita akan lanjut ke jenis-jenis dari hydrosyclone itu sendiri jadi untuk hydrosyclone itu yang pertama adalah forward di mana rejectnya ada di bawah acceptnya ada di atas biasanya untuk fit dengan konsistensi 0,6% di sini adalah reverse di mana fitnya untuk rejectnya di atas dan acceptnya di bawah dengan konsistensi sekitar 1% dan ada yang true flow di mana fitnya konstatis 1% dan juga rejectnya reject dan accept ada pada pada di bawah oke untuk selanjutnya adalah digester system atau sistem untuk menghilangkan gas di dalam lurut di dalam suatu stop di sini untuk menghilangkan udara sebelum headbox oke prinsip kerjanya adalah cairan itu mengalir melalui lubang bagian intik popa lalu gas terlalu dalam cairan dibasarkan dari cairan dengan dikompresi lalu campuran gas airan akan diumpankan ke inducer seperti ini kita bisa lihat ada inducer ada sepatan impeller dan main impeller dan juga ada vacuum pump di sini nah yang pertama adalah gas dan liquid akan masuk ke dalam lalu di situ akan didorong ke pinggiran dan dikelompokkan oleh rotasi inducer lalu gas yang terakumulasi di arah pusat seluruh pada saatnya bersamaan nah karena terkena vacuum pump di sini gas akan berpisah dengan liquid dimana gasnya akan disedari dalam vacuum pump dan liquid akan keluar dari ini dan cairan yang disedari di dalam gas dikeluarkan oleh pumpa vacuum dan dipisahkan oleh impeller serta dikembangkan ke sisi masuk industri untuk pengaruh udara dalam stok itu banyak lumayan karena udara ini mengalami tekanan apabila di headbox serta ukurannya mengecil sehingga ketika udara ini keluar dari headbox slice itu langsung menumbang dan membuat kwalitas jet menjadi kasar dan juga pada whitewater apabila udara terlalu banyak itu bisa mengganggu mengganggu pembuatan kertas di wire dan juga dapat menghalangi fiber mengflok seperti itu nah selanjutnya adalah dekulator atau deaerator dimana disini fungsinya adalah untuk menghilangkan udara yang ada pada air udara yang ada pada stok seperti itu selanjutnya dalam menghindari hole pada penguat kertas akibat terdapat penguat udara pada stok nah untuk prinsip kerjanya sendiri itu stok akan membentur dinding atas dari deaerator ini dan akan jatuh menjadi letesan air atau putaran-putaran kecil sehingga nantinya dia kita bisa lihat bahwa ketika air disemprotkan disini maka dia akan menjadi putaran-putaran kecil dan udara yang ada di dalam air akan keluar selanjutnya adalah pada di deaerator sendiri ini di tekanan yang paling penting adalah kondisi vakum dimana tekanannya adalah kurang lebih minus 0,8 bar dengan suhu 51 derajat celcius mengapa kita menggunakan 51 derajat celcius karena pada kondisi vakum itu air akan muat pada tekanan yang lebih rendah seperti itu dan nantinya dia akan di udara dari stok ini akan disedot oleh vakum pump nah ini adalah untuk pembuangan udara di vakum di daeratornya udara yang akan yang keluar dari daerator tersebut masuk ke heat exchanger dimana heat exchanger ini digunakan untuk mengkondensasi gas sehingga dia terpisah dari kandungan air yang masih terdapat daerah gas tersebut sehingga vakum pump itu lebih mudah terjadi di sini kita bisa lihat bahwa di dalam heat exchanger tersebut ada inlet dan juga outlet dimana ini adalah untuk coolingnya cooling waternya sendiri ini ketika steam masuk kesini dan jahatnya adalah kondensat atau kandungan air yang terdapat pada gas sebut akan jatuh kesini dan juga untuk untuk gas yang terdapat dalam udara tersebut itu masuk ke vakum sistem nah apa manfaat dari penghilangan udara pada daerator jadi yang pertama adalah perbaikan drainase dan formasi pada kertas lalu penghindaran dari hulu serta pintik lalu mengurangi stok membentuk deposit atau kerah lalu meningkatkan efisiensi produksi dan mesin lalu ada stabilitas konsistensi sehingga yang masuk ke airbox itu lebih stabil seperti ini untuk ilustrasi dari daerator jadi yang pertama ada di di sini kita bisa lihat tekanannya vakum lalu gelombong-gelombong udara ini naik karena tekanan vakum dan suhunya mencapai titik didih dari air nah di sini penyemprotan untuk memaksimalkan surface area dari stok tersebut kita bisa lihat ada benturan kumpuran oke kita lanjut ke vakum pump di sini di sini vakum pump terdiri dari beberapa bagian dari moving part dan juga non moving part untuk moving part disebut rotor di bagian tengah terdapat tabung ataupun tempat di dalam masuk dan tidak berputar untuk kerjanya sendiri itu ketika rotor berputar itu seal water yang ada di vakum pump ini ikut berputar dikarenakan dorongan dari pelat-pelat rotor dan seal water nantinya berputar itu membentuk cincin akan tetapi seal water ini tidak sporos dengan rotor sehingga menyebabkan suatu gaya dan kemudian udara akan masuk ke pelat-pelat rotor mewati stationary code karena seal water dan rotor tidak sporos ini menyebabkan udara yang masuk akan tertekan dan ruangannya semakin sempit dan akan keluar bersama dengan air ke water channel untuk kontrolnya sendiri apabila terlalu banyak air akan mengurangi ruang udara dan vakum pump sehingga udara yang terkompres hanya sedikit dan mengakibatkan vakum kondisi vakum akan rendah dan motor loadnya semakin meninggi awangan tapi ketika airnya terlalu sedikit itu akan mengakibatkan sistem tidak seal sehingga efek liquid piston atau cincin seal water tidak tidak terjadi akibatnya vakum dari kondisi vakum rendah dan load motor rendah tulang selanjutnya pressure screen dimana pressure screen ini memiliki fungsi untuk pemisahkan shift dan juga contaminate bukan besar jadi untuk pemisahannya berdasarkan ukuran dan disini dipisahkan dengan gaya mekanis dari foil untuk membantu stok terdolong pada basket screen bisa lihat disini untuk bagian-bagiannya ada fit ada motor ada rotor body asap outlet dan jack outlet seperti itu ada hydrofoil juga untuk pressure screen sendiri stok masuk lewat inlet dan akan berkontak dengan rotor dan foil yang berputar kemudian stok itu yang ada di basket screen itu akan tertekan oleh foil jika dia lolos dari screen itu adalah set dan yang tidak lolos dari screen adalah reject apabila terlalu besar lebih besar daripada screen maka dia akan tertahan dan juga akan masuk ke reject seperti itu untuk ukuran hole-nya itu sekitar 1,2 hingga 3 mm dengan luas area-nya itu kecil bisa terbentuk nah pada hole basket ini bisa terbentuk spinning fiber pada set seperti itu nah yang satunya adalah perforated atau yang berbentuk slot seperti ini ukurannya itu memang lebih kecil ukuran lubangnya akan tetapi dia punya ruas area screen yang lebih besar dan efisiensinya besar untuk mencari kontaminan serta kapasitas yang didapat lebih besar daripada dari hole-hole basket screen selanjutnya adalah ini adalah proses dari penghilangan kotor-kotor yang menempel pada screen ini apabila ada lapisan fiber pada saat foil belum berkontak lapisan akan menebal nah disini adanya foil itu akan berkontak dengan lapisan fiber sehingga jadi proses cleaning akan tapi lapisan fiber ini tidak sempat menebal karena ujung belakang foil akan mengangkat lapisan ini hingga terurai untuk foilnya foil design sendiri di bagian depan itu lebih besar untuk menimbulkan tekanan yang lebih tinggi atau positive pressure pada screen lalu yang di belakang di bagian belakang ini lebih landai dan jarak ke screen lebih jauh dari ujung depan sehingga menimbulkan tekanan yang lebih rendah atau negative pressure dan untuk rotornya sendiri ada dua jenis low consistency rotor dan juga high consistency rotor jadi perbedaannya disini adalah dari jumlah foilnya apabila dia memiliki konsistensi yang lebih besar biasanya foilnya itu ukurannya lebih besar dan jumlahnya lebih banyak agar menghindari penyumbatan di screen oke lalu ini adalah contohnya perbedaan tekanan pada pressure screen jadi jika disini adalah antara fit dan aset itu bisa dilupi juga dengan delta H delta P maksud saya itu delta P karena ada perbedaan pressure disitu kenapa gila fit dan reject itu untuk perbedaan dari aset dan reject itu adalah di atau differential pressure seperti itu kita bisa lihat untuk kinerja screen itu seperti apa misalkan ada fit yang masuk ya ke screen lalu kemudian di dalamnya itu terdapat basket tadi di dalam basket itu terdapat rotor yang berputar dan dia akan mengeluarkan fit dari screen tersebut ini adalah aliran rejectnya ini accept disini ada motor untuk memberikan foil yang ada di screen oke selanjutnya ya kita akan lanjut ke dosing equipment gimana pada dosing equipment ini adalah untuk melakukan chemical dosing atau penambahan bahan kimia pada proses stock approach jadi yang pertama adalah konvensional dosing dimana kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa di sini stok akan dicampur dengan misalkan air dan juga retension aid untuk bahan kimianya melalui proses konvensional akan tetapi disitu kurang efektif karena adanya perbedaan tekanan stok dengan bahan kimia dan kita bisa lihat bahwa di sini dalam jarak yang sangat pendek itu pembutuhan vlognya sangat tidak seragam jadi misalkan ini sangat kecil sangat kecil dan dari titik injeksi kita bisa lihat bahwa ban kimia yang tersebar hanya di dekat titik injeksi saja lalu yang kedua adalah retomix mixer dimana pada retomix mixer itu kita menggunakan mixer dengan elemen musing bentuk baji berjumlah 6 dan baji ini menempel pada pipa untuk penggunaan ban kimia kita bisa lihat pada gramasi misalkan 42 gram kita bisa lihat bahwa awalnya sebelum ada retomix itu penggunaannya adalah sekitar 220 akan tetap 220 gram per ton tetapi apabila setelah menggunakan retomix kita bisa lihat bahwa dia hanya menggunakan sekitar 200 gram per ton ban kimia retomix terbukti menurunkan penggunaan dari ban kimia karena pencampuran di ketika menggunakan retomix itu akan lebih uniform kita bisa lihat juga dari profil alirannya awalnya sudah terbentuk vlog dan semakin lama semakin seragam seperti ini tidak itu berbeda dengan yang konvensional dimana pada titik akhir pun ini masih tercampur secara meraka apabila data mix dia di titik ini sudah tercampur semuanya vlognya yang terbentuk akan lebih seragam yang terakhir adalah tramjet dimana tramjet itu dia akan menggunakan injection dari ban kimia dan keuntungannya adalah peningkatan kualitas dan proses serta mengurangi konsumsi ban kimia dan mengurangi konsumsi energi kita bisa menyebut teknologi tramjet itu sama dengan fast mixing karena disini untuk pencampuran ban kimianya hanya cukup 2 detik dan kita bisa lihat bahwa konsentrasi yang dihasilkan itu seragam juga dari injection moinnya kita bisa lihat bahwa chemical distribution nya merata di sumber seperti itu ini adalah sumber untuk kesimpulan sendiri yang pertama adalah upgrade system adalah bagian proses stock preparation dimana ini untuk persiapan akhir stock sebelum masuk ke head box di forming section dan yang kedua adalah mixing dan machine chest digunakan untuk mencampurkan fiber dan kimia serta additif lainnya yang ketiga wire silu menampung whitewater dari wire section dan digunakan untuk mengejarkan stock yang keempat cleaner digunakan untuk membersihkan water berdasarkan densitas ukuran serta penuhnya yang kelima digunakan gas dan udara dan stock supaya kualitas serta terjaga yang ke enam machine screen memisahkan wateran dari stock berdasarkan ukurannya dan yang ketujuh dosing dilakukan sebum stock masuk dan yang paling efektif menggunakan budget terima kasih sudah melihat video yang saya buat semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua kalau belum habis kopinya dihabiskan dulu jangan lupa dicuci gelasnya karena kalau gak dicuci nanti bau oke mohon maaf bila saya ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh